Ikut-ikutan tidak. Karena kenapa? Itu menyangkut dengan dapur, Omron. Ini ikut-ikutan tidak dapat doi. Iya kan? Itu bahaya. Marah bini di rumah. Tidak dapat doi. Kalau ikut-ikutan cari uang, alhamdulillah kan pasti istri support. Ini ikut-ikutan tidak dapat doi. Jadi pasti betul-betul sangat berbahaya bagi rumah tangga. Tapi intinya, saya sih termotivasi dengan satu cita-cita bahwa saya ingin jadi gubernur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Roni Sandi, di program Ngobrol Santai Sambil Ngopi di acara inipalu.com podcast. Kali ini, tamu kita yang hadir di podcast kali ini adalah kawan kita juga dulu, dia wartawan sekarang. Lebih meningkat lagi. Bung Andri Gultom. Apa kabar nih, Andri? Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa dulu pengalaman Andri ketika dulu awalnya adalah samanin kita wartawan juga. kemudian sekarang menjadi seorang politikus, muda. Oke, coba saya mau tanya dulu ke Gultom ini. Apa sebenarnya yang menarik di politik ini sampai Gultom meninggalkan profesi jurnalis? Kalau yang menarik itu yang pertama, kalau di politikus itu kan kita lebih terkenal. Oh, mantap. Lebih banyak pencitraan. Lebih banyak pencitraan. Yang kedua, di politikus itu saya berpikir tiga tahun yang lalu. Oh, tidak pernah. Kenapa harus memilih jalur ini. Padahal sebenarnya jalur ini free sebenarnya. Bekerjaannya itu tidak dibayar oleh partai. Jadi kegenkai perusahaan ya? Iya. Tetapi saya lebih memilih itu kenapa? Karena saya pikir saya bisa berbuat lebih banyak di partai politik. Kenapa saya harus meninggalkan dapur saya di jurnalistik? Yang paling penting itu adalah soal saya mau lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat. Andri, kan dulunya seorang wartawan terus pengalaman kan sudah lumayan. Ada enggak kira-kira ketika pengalaman-pengalaman di jurnalis itu kemudian itu menjadi modal untuk berani terjun di dunia politik. Kan dunia politik ini kan sulit kita memprediksi begitu kan. Banyak trik-trik lah seperti itu. Saya sih Alhamdulillah dengan masuk sebelum masuk di dunia politik saya di jurnalistik itu jadi saya lebih pada membesarkan hati. Jadi karena saya paham kerja-kerja teman-teman wartawan ketika berhadapan dengan teman-teman wartawan berkaitan dengan isu politik saya lebih menanggapinya dengan tidak baper. Saya kan banyak politikus-politikus kan ketika diserang apa semua wah langsung baper. Baper, sensitif. Saya... diwawancara kan kita tidak terkenal Omron. Iya. Makanya saya lebih memilih apa namanya menjadi diwawancara kalau sebelumnya wawancara sekarang menjadi tanah sumber. Kalau itu tadi saya bilang ada modal enggak dari ketika misalnya atau modal ketika waktu masih jadi wartawan itu itu yang dibawa menjadi terjun ke politik. Ada tidak misalnya ilmu yang dari jurnalis itu kemudian mendukung nantri sehingga saat ini bisa bergabung misalnya di salah satu partai kemudian bermain di antara teman-teman senior yang sudah berpengalaman di dunia politik. Banyak sekali banyak sekali manfaatnya. Ilmu-ilmu jurnalistik itu yang pertama itu adalah soal integritas. Nah integritas itulah yang saya jaga hingga saat ini dalam berpolitik. Makanya kenapa Partai Berindo itu sampai sekarang itu tidak ada isu-isu soal pungli ya soal kalau orang jadi caleg harus bayar sekian kalau orang jadi bupati harus bayar sekian sampai sekarang isu-isu itu Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Itu kenapa? Karena orang yang berada dalam Partai Berindo termasuk saya itu betul-betul menjaga integritas integritas diri saya yang kedua integritas partai. Makanya saya benar-benar menggunakan kerja-kerja jurnalistik itu saya terapkan di politik ini dan Alhamdulillah itu banyak memberikan dampak lebih besar untuk partai itu. Kita lihat bagaimana Partai Berindo sekarang sudah sangat luar biasa ya kan? Tidak ada isu-isu negatif soal partai bukan karena orang bukan karena bukan karena kita apa namanya menyembunyikan isu itu tidak tapi memang karena tidak ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Ombron kan di jurnalist itu teman-teman wartawan kan pasti sering-sering dapat isu-isu soal partai politik sampai sekarang kan Ombron tidak dengar soal belum ada mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak oke ini sekarang kan lagi-lagi trend saya bisa lagi bilang lagi trend banyak anak muda yang greget mau terjun ke dunia politik ada beberapa ada artis-artis ada teman-teman yang aktivis lebih banyak lagi apakah Andri juga seorang muda yang terjun ke politik ini juga motivasinya hanya ingin mengikuti teman-teman itu atau ada motivasi yang kuat sehingga walaupun saya seorang muda tapi saya mampu menunjukkan bahwa saya mampu kalau saya sebenarnya tidak ikut-ikutan ini ya tidak kalau ikut-ikutan tidak karena kenapa itu menyangkut dengan dapur ini ikut-ikutan tidak dapat duit itu bahaya kalau marah bini di rumah tidak dapat duit kalau ikut-ikutan cari uang alhamdulillah pasti istri support ini ikut-ikutan tidak dapat duit jadi pasti betul-betul sangat berbahaya bagi rumah tangga tapi intinya saya sih termotivasi dengan satu cita-cita bahwa saya ingin jadi gubernur luar biasa mimpi yang luar biasa saya mulai dari hal-hal yang kecil itu kenapa saya mau jadi gubernur mau masuk dalam eksekutif dimulai dari legislatif kemarin itu karena kenapa ketika saya jadi jurnalis saya kan sering liputan sosial ekonomi politik bahkan teruskan langsung ke masyarakat ini saya lihat langsung bagaimana pendidikan kita bagaimana kesehatan kita yang buruk bagaimana soal pelayanan dasar bagaimana birokrasi kita yang betul-betul berbelit-belit ini mau dirubah caranya merubahnya dengan apa masuk dalam sistem itu teman saya ajarkan masuk dalam sistem ini kalau masuk dalam sistem bagaimana jadi anggota DPR atau jadi bupati atau jadi gubernur atau yang lebihannya itu eksekutif legislatif unikat tapi kan kalau di edukan itu agak susah bermain di tingkat lokal dulu ya jadi makanya saya memilih untuk masuk dalam dunia politik karena saya punya mimpi untuk jadi gubernur kita mau berubah oke semua orang punya mimpi dan tidak ada yang mustahil kalau jaris tangan dan Tuhan berkenan saya kira sah-sah saja ini pertanyaan terakhir sebenarnya bukan pertanyaan harapan 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 Gultom khususnya untuk beberapa daerah yang melaksanakan pilkada khususnya untuk para calon-calon ini apa harapannya terakhir saya berharap kita berharap semua agar calon-calon yang nanti menjadi pemimpin di daerahnya itu benar-benar bisa bekerja untuk kebetulan masyarakat bisa benar-benar menunaikan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka yang kedua peran aktif masyarakat untuk bisa cerdas memilih pemimpin yang paling penting jangan memilih pemimpin karena uangnya yang banyak betul-betul pilihlah pemimpin itu dilihat dari programnya dilihat dari track recordnya dilihat dari apa namanya partai-partai di belakang dia kalau politis kan dilihat paling banyak korupsinya bahwa bahaya juga hati-hati kan tapi yang paling intinya adalah kita berharap calon pemimpin ke depan benar-benar membawa harapan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya yang berada di daerah-daerah yang terakhir saya katakan untuk seluruh milenial bisa ya Omron? bisa, lanjut untuk seluruh milenial jangan apatis terhadap partai politik saya dulu pernah apatis terhadap partai politik tapi ketika saya membaca sebuah buku bahwa orang yang apatis terhadap partai politik itu sama saja melegalkan yang namanya konstitusi menyukai yang namanya pendidikan susah infrastruktur susah kesehatan yang sangat judit karena kenapa semua sektor ini ini bergantung pada kebijakan politik kalau mau merubah masuk dalam partai politik masuk dalam sistem masuk dalam sistem kita ubah sama-sama yang paling penting barangkali mungkin para calon-calon jualan daerah ke depan dalam keadaan nanti menjaga keamanannya menjaga keamanannya jangan sampai itu masing-masing saling memprovokasi kemudian terjadi pepecahan jangan sebar hoax jangan sebar hoax kemudian terjadi pepecahan kita inginkan pilkada ke depan lebih damai dan terima kasih Bung Gultom sudah hadir di acara podcast info.bom dan Gultom tadi adalah juru bicara dari partai perindo selesai setengah oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum